Halo semua, seperti yang sudah didiskusikan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita baru dan yang terpilih kali ini adalah manhua berjudul I'm a Peerless Master atau nama lainnya I'm actually a Peerless Powerhouse. Gampangnya saya seorang master yang tak tertandingi. Manhua ini sendiri bercerita tentang seorang pria bernama Jiang Shen yang telah bertransmigrasi ke dunia imortal. Tetapi sayangnya, dia tidak memiliki bakat untuk berkultivasi yang membuatnya harus puas sebagai manusia biasa. Namun, keseharian santainya itu secara perlahan mulai berubah ketika suatu hari dia kedatangan seorang wanita cantik yang tersesat ke rumahnya. Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita diawali dengan sebuah adegan yang malah dapat terlihat ada seorang wanita cantik yang terluka parah karena gagal dalam latihan kultivasi. Untuk namanya sendiri, kita akan memanggilnya Mu Yun Huang. Bahkan setelah menggunakan cara yang membahayakan diri sendiri, masih saja aku tidak dapat menggunakan tubuh phonics abadi fikir Mu Yun Huang yang terlihat hampir putus asa. Ada pun alasan utama mengapa Mu Yun Huang sampai sekelas itu karena dia benar-benar sudah muak pada keadaannya sekarang yang selalu menerima tatapan penuh ejekan, rasa takut, rasa sakit, dan bahkan hampir membuatnya putus asa. Namun, tekad yang dimiliki oleh Mu Yun Huang jauh lebih besar sehingga dia memutuskan tidak boleh mati seperti itu. Apalagi, keinginan terbesarnya adalah memiliki rumah untuk dia pulang. Singkat cerita, meskipun tubuhnya terluka, dengan susah payah Mu Yun Huang terus berjalan menyusuri hutan dengan harapan bisa menemukan seseorang yang bisa membantunya. Tak disangka harapannya itu langsung terkabul karena tiba-tiba dia bisa melihat sebuah rumah. Apakah ada seseorang? Tampaknya aku selamat. Tetapi mengapa ada rumah kayu di hutan belantara seperti ini? Ucap Mu Yun Huang dalam fikirannya. Melihat interior dan bentuk dari rumah, Mu Yun Huang sedikit ragu mengira itu hanya rumah dari keluarga biasa yang tak mungkin bisa membantu seorang kultifator seperti dirinya. Namun karena tak punya pilihan lain lagi, dengan penuh harapan Mu Yun Huang memutuskan untuk masuk terlebih dahulu. Semakin dekat, entah mengapa luka di sekujur tubuh mulai sembuh yang pastinya hal itu benar-benar membuatnya terkejut. Bahkan energinya yang telah terkuras habis mulai pulih dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Sekali lagi dia mulai menganalisa sekitar yang mana jika diperhatikan baik-baik, dia sadar bahwa kediaman di depannya itu tidak normal seperti patung hewan di pintu masuk yang tampak menarik aura langit dan bumi serta setiap rumput dan pohon di halaman yang sesuai dengan karakter dewa surga. Namun yang menjadi pusat perhatian adalah papan nama yang terukir di atas rumah kayu yang dari sudut pandang Mu Yun Huang sendiri mengandung karakter naga dan ular yang diintegrasikan menjadi satu dan untuk namanya sendiri tertulis jelas itu adalah Toko Kelontong Berdebu atau Shen Yun's General Stone. Aku pasti telah tersesat kepertapaan seorang pria kuat. Jika pihak lain benar-benar ahli bertapa, aku akan meminta pil dan aku dapat selamat fikir Mu Yun Huang. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba ada sebuah suara yang menyambut kedatangannya dan pastinya itu berasal dari pemilik rumah yang sudah repot-repot datang menyambut. Begitu melihat sosoknya, lagi-lagi Mu Yun Huang hanya bisa terkejut karena ternyata pria pertapa yang dia bicarakan sebelumnya masih sangatlah muda. Adapun identitas dari pria tersebut, tak lain adalah karakter utama kita yaitu Jiang Shen. Kemarilah, tamu terhormat, ini jus lidah buaya yang baru saja aku buat dan masih panas jadi minumlah untuk menghangatkan diri, ucap Jiang Shen saat dia menawarkan sebuah minuman. Dengan perasaan bingung bercampur terkejut, Mu Yun Huang yang sedikit ragu lantas bertanya apakah harta seperti itu benar-benar sesuatu yang bisa dia minum? Namun sayangnya, kata-katanya itu hanya bisa membuat Jiang Shen bingung mengira bahwa Mu Yun Huang tidak menyukai jus lidah buaya. Tak ingin membiarkan kesempatan emas itu hilang begitu saja, sekali lagi Mu Yun Huang bertanya apakah dirinya benar-benar bisa meminumnya yang langsung dijawab ya. Gadis kecil ini sangatlah cantik, tetapi kenapa dia tidak terlalu pintar? Bukankah ini hanya segelas jus lidah buaya, fikir Jiang Shen? Adapun alasannya, meskipun dari sudut pandang Jiang Shen itu hanyalah jus biasa, tetapi sebenarnya dari sudut pandang seorang kultifator seperti Mu Yun Huang, jus biasa itu benar-benar memancarkan kekuatan yang sangat besar yang mungkin sebanding dengan harta karun yang tak ternilai harganya. Namun satu hal yang pasti, dengan semua itu Mu Yun Huang mulai membuat beberapa kesimpulan yang mana dia sangat yakin. Jiang Shen merupakan seorang ahli yang sedang menyamar menjadi pemilik toko biasa. Dan bukannya yakin pada sosok yang sangat tampan di depannya sekarang, Mu Yun Huang malah berspekulasi bahwa sosok Jiang Shen yang sebenarnya berpenampilan seperti lelaki tua. Aku benar-benar takjub dengan kecerdasanku. Namun karena senior tidak ingin diekspos, aku tidak boleh berbicara omong kosong. Jika tidak, akan buruk untuk mengganggu orang superior di depanku ini, fikir Mu Yun Huang saat dia mulai meminum jus lidah buayanya. Sudah pasti begitu meminumnya, Mu Yun Huang bisa langsung merasakan efeknya yang mana tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan luar biasa. Bahkan seluruhnya memulihkan ki yang ada di dantiannya. Lagi-lagi, Mu Yun Huang membuat kesimpulan konyol yang mana dia sangat yakin bahwa tampaknya Jiang Shen telah melihat kelemahan di dalam tubuhnya dan sedang membantu memulihkannya. Oleh karena itu, dengan sikap hormatnya, dia kembali mengucapkan terima kasih. Dan meskipun Jiang Shen sendiri masih penasaran dengan sosok Mu Yun Huang yang terlihat seperti seorang kultifator, berpikir untuk tidak memikirkan itu semua, dia menerima rasa hormat Mu Yun Huang yang baginya itu terlalu berlebihan untuknya yang hanya seorang transmigator. Pada dasarnya, di dunia ini yang kuat bisa berdiri tegak di puncak. Bahkan seperti terbang ke langit, menghancurkan sungai, membakar gunung, meraih bintang dan bulan merupakan sesuatu yang mungkin bisa dilakukan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Jiang Shen sebenarnya bukan berasal dari dunia ini karena dia adalah seorang transmigator yang datang ke dunia imortal ini 3 tahun yang lalu. Bisa berpindah ke dunia imortal, awalnya Jiang Shen sangat senang dan penuh kebanggaan karena dia berpikir bisa menjadi seperti seorang protagonis dari novel-novel yang sering dia baca. Namun sayangnya tak semua harapan bisa menjadi kenyataan karena pada sebuah konferensi imortal tertentu, dia terdeteksi tidak memiliki bakat apapun dalam dunia kultivasi sehingga meskipun bisa berpindah ke dunia imortal, dia ditakdirkan untuk menjadi manusia biasa. Menerima nasibnya itu, Jiang Shen memutuskan untuk membuang semua hayalannya. Setelah menemukan tempat tinggalnya sekarang, dia memilih untuk hidup dalam pengasingan. Namun suatu hari, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang mana ternyata semua keterampilan level maksimal yang dia peroleh di dalam game di kehidupan sebelumnya secara ajaib ikut bertransmigrasi bersama dengan dirinya. Untuk keterampilannya sendiri seperti keterampilan catur, ilmu pedang, kaligrafi, bermain musik, membuat anggur, memahat, dan bahkan upacara minum teh. Untuk bisa bertahan hidup, Jiang Shen mencoba memanfaatkan kemampuannya itu untuk mencari nafkah dengan dia yang membuka toko kelontong. Namun karena kediamannya berada di tengah hutan, dia mencoba mendirikan pos penjualan di pinggir jalan meskipun sudah setengah bulan dia mengambil cuti. Kali ini tampaknya aku telah menemukan peluang bisnis yang besar, jadi aku harus mendapatkannya fikir Jiang Shen yang benar-benar menganggap Mu Yun Huang sebagai seorang pelanggan. Karena untuk sementara waktu Jiang Shen tetap diam hanya bisa membuat Mu Yun Huang bingung. Namun tiba-tiba pandangannya teralihkan oleh sebuah patung batu di belakang Jiang Shen dan sudah pasti dari sudut pandang Mu Yun Huang, patung itu amatlah luar biasa sampai-sampai kesadarannya seolah-olah tertarik olehnya. Tidak salah lagi itu fonix muda memecahkan cangkang ucap Mu Yun Huang yang sangat yakin akan hal itu. Apalagi dia yang memiliki fisik dao fonix abadi seolah-olah bereaksi pada patung batu tersebut. Melihat tingkah aneh Mu Yun Huang, Jiang Shen akhirnya memanggilnya yang membuat Mu Yun Huang akhirnya tersadar kembali dengan dia yang sedikit merasa malu. Namun satu hal yang pasti, dia kembali beranggapan bahwa Jiang Shen baru saja menyelamatkannya lagi sebelum kesadarannya tersedot lebih dalam oleh patung tersebut tersebut sehingga dia hanya bisa kembali berterima kasih. Untuk apa dia berterima kasih padaku? Apakah otak gadis ini rusak karena kultivasi fikir Jiang Shen yang benar-benar tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi? Setelah memberanikan diri, Mu Yun Huang akhirnya bertanya dari mana Jiang Shen mendapatkan patung batu fonix muda memecahkan cangkang. Menanggapi itu dengan ekspresi profesionalnya sebagai seorang pedagang, Jiang Shen lantas menjelaskan bahwa dua hari yang lalu, dia yang tidak melakukan apa-apa telah mengukirnya sesuka hati. Begitu mendengarnya, keterkejutan kembali melanda Mu Yun Huang karena dia yang berpikir itu didapatkan dari reruntuhan kuno tertentu, ternyata diukir oleh Jiang Shen sendiri. Dan yang terpenting, dia sangat yakin jika bisa meminjamnya, dalam waktu setengah bulan, dia bisa sepenuhnya membangkitkan tubuh dao fonix abadi. Singkat cerita, Jiang Shen akhirnya bertanya apakah Mu Yun Huang menyukai patung batu tersebut karena jika iya, dia bisa membelinya dengan beberapa til perak. Meskipun masih dilanda keterkejutan, kali ini Mu Yun Huang juga sedikit bingung karena seharusnya benda paling berharga seperti itu tidak bisa dibeli dengan til perak karena til perak sendiri merupakan mata uang yang digunakan oleh orang biasa. Adapun Jiang Shen sendiri, dia menjadi semakin aneh memandang Mu Yun Huang karena seharusnya menghabiskan uang untuk membeli sesuatu merupakan tindakan yang wajar. Setelah itu, untuk sementara waktu, pemikiran konyol Mu Yun Huang terus berlanjut hingga pada akhirnya dia yakin bahwa saat ini Jiang Shen sedang menguji ketulusannya. Namun karena dia tidak mempunyai mata uang til perak, setelah membulatkan tekat, dia segera melepaskan gelang giyok di tangannya. Meskipun itu bukanlah senjata sihir yang kuat, akan tetapi baginya itu sangat berharga karena itu merupakan satu-satunya peninggalan ibunya sebelum meninggal. Bos, aku tidak punya til perak. Aku ingin tahu apakah ini bisa, ucap Mu Yun Huang saat dia menyerahkan gelang giyoknya. Awalnya Jiang Shen menolak karena dia sendiri tahu gelang giyok tersebut terlalu mahal hanya untuk ditukar dengan satu buah patung batu yang bisa dia ukir sesuka hati. Namun penolakannya itu membuat Mu Yun Huang semakin yakin bahwa dirinya benar-benar sedang diuji sehingga dia terus berusaha membujuk Jiang Shen bahkan sampai berkata bahwa gelang miliknya bisa ditukar dengan 10 ribu til perak. Seperti pepatah yang mengatakan uang dapat merubah segalanya, mendengar jumlahnya yang sangat fantastis membuat Jiang Shen kembali merenungkannya sehingga meskipun sedikit ragu dia akhirnya menerimanya. Nona, Anda benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Baiklah, mari kita sepakati itu ucap Jiang Shen saat dia menyerahkan patung batu fonix muda memecah cangkang. Begitu menerima barangnya, Mu Yun Huang terlihat benar-benar sangat senang dan yang terpenting dia berpikir telah lulus ujiannya. Sebelum pergi, dia mencoba bertanya apakah dia akan memiliki kesempatan lagi di masa depan untuk berjumpa lagi yang langsung dijawab. Tentu saja, aku tinggal di sini jadi jika kau mau, kau bisa ke sini kapanpun. Setelah pergi, tak henti-hentinya Mu Yun Huang terus memikirkan Jiang Shen dan khususnya berada di manakah tingkat kultifasinya. Untuk tingkat kultifasinya sendiri, di dunia immortal ini terbagi menjadi beberapa tingkatan dimulai dari tingkat yang terendah yaitu mortal stake atau pembentukan tubuh. Kedua, ada magic power atau supranatural. Ketiga, ada jindan atau inti emas. Keempat, ada dao plundering real atau kesengsaraan dao. Kelima, ada dharma laksana real atau manifestation state real atau dharma. Dan yang terakhir adalah ranah immortal real atau kalestial real. Daripada memikirkan lebih lanjut tingkat kultifasi Jiang Shen yang tak mungkin ditebak, Mu Yun Huang memutuskan untuk fokus pada kultifasinya saat ini karena yang terpenting sekarang adalah dengan waktu sesingkat mungkin, dia harus berhasil membangkitkan tubuh fisik dao fonix abadi. Apalagi saat ini dia akhirnya sadar bahwa mulai detik ini hidupnya ada di tangannya sendiri sehingga dia tidak perlu repot-repot memikirkan orang-orang yang selalu memandang rendah dirinya. Kembali lagi ke Jiang Shen. Dampak dari datangnya Mu Yun Huang tampaknya sedikit memberikan motivasi padanya sehingga setelah itu dia memutuskan untuk pergi ke kota dan membuka kiosk. Semoga kali ini dapat uang. Sudah lama aku tidak makan daging. Fikir Jiang Shen saat dia pergi menuju ke kota Yuhua. Menurut sejarah, ratusan tahun yang lalu sebenarnya kota Yuhua hanyalah sebuah tempat yang sering digunakan oleh para murid dari Tanah Suci Yuhua untuk melakukan transaksi harian. Namun seiring berjalannya waktu, dengan manusia yang terus bermigrasi akhirnya berkembang menjadi kota kecil dengan puluhan ribu penduduk tetap. Tak disangka di kota Jiang Shen cukup terkenal karena setelah melihat dia yang sudah lama tak terlihat satu demi satu orang-orang mulai menyapanya. Usut punya usut, selain berdagang Jiang Shen juga kadang-kadang membantu mengobati orang-orang sehingga tak heran banyak orang di jalan yang akan mencari dirinya untuk berobat bahkan jika itu hanya sakit kepala. Intinya, Jiang Shen bisa dikatakan telah menjadi seorang publik figur kecil di lingkungan vanak kota Yuhua apalagi dia juga sering membantu seorang pengemis. Sementara itu, di sisi lain, seorang pemuda bernama Jishuan atau kita akan memanggilnya Shuan Er yang mana identitas aslinya adalah pangeran kelima dari dinasti Dayan terlihat sedang berjalan menyusuri kota dan itu ternyata kota Yuhua. Alasan utama mengapa dia ada di tempat itu bahkan sampai membawa salah satu pelayannya karena ternyata ayahnya yang tak lain adalah Sang Kaisar akan berulang tahun sehingga saat ini dia sedang mencari sebuah hadiah agar tidak benar-benar kalah dengan semua saudara-saudaranya. Meskipun dikatakan saudara tetapi sebenarnya mereka beda ibu karena Sang Kaisar sendiri mempunyai istri tak hanya satu. Shuan Er sendiri sadar dibandingkan dengan dirinya saudara-saudaranya sangatlah berbakat. Selain itu, mereka juga mendapat dukungan dari keluarga ibu mereka sehingga sumber keuangan mereka juga sangat melimpah. Akan tetapi, Shuan Er tak mau tinggal diam yang membuat dirinya memutuskan untuk pergi mencari hadiah ulang tahun agar dia tidak semakin ditekan oleh saudara-saudaranya. Sedang berjalan menyusuri kota tiba-tiba Shuan Er dikejutkan dengan sebuah aura yang begitu luar biasa dan itu merupakan niat pedang yang bahkan belum pernah dia rasakan. Adapun sumbernya, sudah pasti itu berasal dari Jiangshan atau lebih tepatnya dari barang dagangan yang sedang dijajakan di pinggir jalan. Apa mungkin beberapa pendekar pedang tiada tar sedang mencoba memantauku pikir Shuan Er? Begitu dia melihat sosok Jiangshan, dia hanya bisa bingung karena dirinya sama sekali tidak bisa merasakan fluktuasi energi dari dalam tubuh Jiangshan yang menandakan bahwa dia hanyalah seorang manusia biasa. Namun satu hal yang pasti, melihat sajak atau puisi di samping Jiangshan hanya bisa membuat Shuan Er semakin merinding karena di mata seorang kultifator seperti dirinya, sajak tersebut mengandung niat pedang yang sangat kuat. Di sisi lain, melihat sikap Shuan Er yang tampaknya tertarik pada barang dagangannya membuat Jiangshan berpikir bahwa tampaknya itu saatnya untuk berbisnis sehingga dia segera menyambut Shuan Er dengan senyum terbaiknya yang mana hal itu malah membuat Shuan Er sedikit bingung. Tiba-tiba sang pelayan menarik baju tuannya. Ditanya ada apa, ternyata sang pelayan hanya ingin memberitahu Shuan Er untuk menjaga sikapnya karena dia sangat yakin. Meskipun Jiangshan terlihat seperti manusia fana, tetapi dia mungkin sebenarnya adalah seorang pria yang sangat kuat. Dengan perasaan yang benar-benar senang, Shuan Er segera menyapa Jiangshan yang pastinya langsung disapa balik. Tahu apa yang diinginkan oleh Shuan Er, Jiangshan lantas mempersilahkannya untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Sama seperti Mu Yunhuang sebelumnya, Shuan Er mencoba bertanya bagaimana Jiangshan bisa mendapatkan sajak tersebut. Oh, kalimat ini aku tulis tadi jawab singkat Jiangshan yang membuat Shuan Er seketika membeku di tempat. Ditanya apakah dia menginginkannya, Shuan Er langsung menjawab iya. Konyolnya setelah menerimanya, Shuan Er berniat langsung pergi sehingga Jiangshan segera menghentikannya. Ada apa bos? Apakah ada yang salah? Tanya Shuan Er penuh dengan kebingungan. Dan meskipun Jiangshan juga sama-sama bingung, dia segera menyodorkan tangannya lalu berkata, Mana uangnya? Kau harus membayar. Namun sayangnya, Shuan Er berkata bahwa dia tidak membawa uang yang hanya bisa membuat Jiangshan menatapnya dengan tatapan kosong. Jiangshan benar-benar tidak menyangka orang seperti Shuan Er yang memiliki penampilan bagus sama sekali tidak mempunyai uang yang mana hal itu juga mengingatkannya kepada Mu Yunhuang. Singkat cerita, berkat sang pelayan yang tampaknya sedikit memberikan nasihat pada Shuan Er, Shuan Er akhirnya menemukan solusinya dengan dia yang berniat membeli sajak dengan salah satu barang berharganya dan itu adalah empedu pedang matahari terbit yang dia dapatkan setelah memasuki area terlarang tertentu dan melewati serangkaian peristiwa hidup dan mati. Benda ini memang sangat berharga bagiku tetapi mungkin benda ini masih kurang jika digunakan untuk menukarnya dengan sajak itu ucap Shuan Er saat dia menyerahkan pedang miliknya yang lebih terlihat seperti pedang mainan karena bentuknya seperti pisau. Karena merasa kasihan, pada akhirnya Jiangshan mau menerimanya yang membuat Shuan Er mulai bersorak senang. Setelah menerima beberapa saran termasuk untuk meletakkan sajak di bawah sinar matahari untuk mencegah tinta mudah lembab dan kemudian luntur setelah mengucapkan terima kasih Shuan Er akhirnya pergi. Meskipun awalnya Jiangshan masih ragu apakah mungkin pedang yang baru dia dapatkan bisa ditukar dengan uang tak ingin memusingkan itu semua dia segera menaruhnya di koper. Sementara itu 3000 mil jauhnya atau lebih tepatnya di Tanah Suci Yuhua di sebuah gua Mu Yunhua terus berlatih menggunakan fonix muda pemecah cangkang yang benar-benar memiliki kekuatan luar biasa. Setelah perjuangan yang cukup panjang akhirnya dia berhasil membangkitkan tubuh Dao Fonix abadi yang pastinya pencapainya itu benar-benar membuatnya senang. Bisa merasakan ada seseorang yang datang dia menjadi sedikit waspada tak butuh lama orang yang dimaksud akhirnya terlihat dan itu merupakan seorang wanita cantik berambut hitam yang mana kedatangannya hanya bisa membuat Mu Yunhuang terkejut karena ternyata wanita tersebut merupakan kakak perempuan Mu Yunhuang dan dia bernama Mu Yuhuang. dikarenakan bisa dikatakan nama mereka berdua hampir sama jadi untuk penyebutan nama sang kakak kita akan membuang namamu sehingga sang adik tetap disebut Mu Yunhuang sedangkan sang kakak hanya Yuhuang. Sama seperti adiknya yang memiliki tubuh Daophonics abadi Yuhuang sendiri juga memiliki tubuh yang spesial dan itu merupakan tubuh Daophonics penjara es singkatnya sang adik memiliki kekuatan api sedangkan sang kakak es namun berbicara tentang bakat sang kakak dikenal sangat berbakat dan cerdas kemajuan kultivasinya sangat cepat bahkan melampaui murid-murid lainnya dengan semua bakatnya itu dia berhasil lulus ujian dan mendapat gelar sebagai orang suci yang hanya bisa membuat Mu Yunhuang merasa iri dan cemburu kakak kenapa kau disini tanya Mu Yunhuang usut punya usut tujuan Yuhuang datang ternyata untuk bertanya apakah memang benar adiknya telah membunuh seorang pria parubaya setengah bulan yang lalu yang langsung dijawab iya sehingga dengan itu juga dapat disimpulkan bahwa di awal cerita alasan utama Mu Yunhuang terluka karena bertarung namun ternyata pokok dari permasalahannya tak sampai disitu saja karena ternyata orang yang telah dibunuh oleh Mu Yunhuang adalah murid dari tanah suci Taiyi bahkan orang tersebut merupakan murid kesayangan Tawes Baishu dan bahkan pihak lain telah berkata jika tidak ada penjelasan yang masuk akal yang diberikan aku ingin darahmu pastinya hal itu benar-benar membuat Mu Yunhuang terkejut apalagi dia sendiri tahu Tawes Baishu merupakan tetua tanah suci dengan tingkat kultivasi yang sangat menakutkan yang tidak jauh lebih buruk daripada Tuan Suci dari tempat-tempat suci lupakan saja jangan khawatir tentang itu jika Tawes Baishu turun tangan aku akan menanganinya sendiri jadi kau bisa bersembunyi dengan baik ucap Yu Huang yang malah membuat Mu Yunhuang merasa kesal karena tampaknya kakaknya benar-benar mengasihani dirinya kau tidak perlu melakukan apapun hanya seorang penatua aku bisa menyelesaikannya sendiri teriak Mu Yunhuang yang benar-benar tak mau terus dilindungi oleh kakaknya yang membuat mereka sedikit berdebat akan tetapi begitu Mu Yunhuang menunjukkan tubuh Dao Phonix abadi miliknya benar-benar berhasil membuat Yu Huang terkejut seolah-olah dia tak mempercayainya apakah itu Phonix abadi bagaimana bisa itu keluar dari atas kepala Mu Yunhuang mungkinkah dia benar-benar telah terbangun bagaimana mungkin bukankah itu berarti bahkan Tuan Suci pun tidak bisa melakukan apa-apa terhadapnya ucap Yu Huang dalam fikirannya penuh dengan keterkejutan apalagi tubuh Dao Phonix abadi memiliki tingkat fisik yang sama seperti tubuh Dao Phonix penjara es miliknya namun satu hal yang pasti Yu Huang hanya bisa bertanya-tanya apakah mungkin adiknya tidak kalah dengan dirinya dalam hal bakat apa yang sebenarnya terjadi bagaimana dia bisa melakukannya tambah Yu Huang yang masih tak henti-hentinya mempertanyakan alasannya tiba-tiba sebuah kehadiran dapat dirasakan mengira mungkin itu adalah Taoist Bai Su yang ingin membalas dendam setelah keluar dan melihatnya ternyata yang datang adalah Tuan Suci dari Tanah Suci Yuhua yaitu Feather Gold Machine dengan segera Yu Huang dan Mu Yunhuang berlutut untuk menyambut Tuan Suci di sisi lain Tuan Suci terlihat sangat senang setelah melihat tubuh Dao Phonix abadi milik Mu Yunhuang karena bisa dikatakan tubuh Phonix milik Mu Yunhuang dan Yu Huang merupakan tubuh fisik tertinggi yang bahkan Tuan Tanah saja tak berdaya mengatasinya sehubungan dengan itu Tuan Suci sendiri sangat yakin bahwa dengan adanya mereka berdua yang telah membangkitkannya merupakan tanda kemakmuran besar bagi seluruh Tanah Suci Yuhua sampaikan perintahku Mu Yunhuang seorang murid batin sangat berbakat setelah tiga hari dia secara khusus dipromosikan menjadi murid sejati ucap Tuan Suci yang pastinya pengumumannya itu benar-benar membuat semua orang terkejut apalagi mereka sendiri tahu satu-satunya cara untuk menjadi murid sejati adalah mencapai rana jindan atau inti emas sehingga seharusnya Mu Yunhuang yang hanya berada di rana supranatural tidak memenuhi kriteria itu namun karena itu merupakan keputusan yang diambil oleh Tuan Suci tak mungkin bagi mereka untuk menolaknya sehingga Mu Yunhuang segera menerimanya begitu semua orang bubar Yu Huang yang benar-benar penasaran lantas bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi namun sayangnya Mu Yunhuang sama sekali tak berniat mengatakannya karena dia berpikir hal itu mungkin bisa mengganggu ketenangan Jiangshan yang sedang mengasingkan diri setelah itu Mu Yunhuang kembali ke guanya untuk melanjutkan latihan adapun Yu Huang dia sangat yakin bahwa semuanya tak sesederhana itu apalagi menurutnya tingkah adiknya benar-benar mencurigakan oleh karena itu dia berniat untuk menyelidikinya bisa membangkitkan tubuh Daufonix abadi memanglah hal yang bagus tetapi aku sedikit khawatir bagaimana jika ada rahasia tersembunyi di balik itu jadi aku harus mencari Tau Fikir Yu Huang sementara itu di sisi lain melihat keadaan kota yang tak seperti biasa hanya bisa membuat Jiangshan bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi karena ada begitu banyak sekali kultifator yang keluar masuk kota daripada biasanya karena penasaran dia akhirnya mencoba bertanya pada Bibi Wang karena jika ada sesuatu yang salah dirinya lah orang pertama yang paling siap untuk kabur dari apa yang dijelaskan oleh Bibi Wang beberapa hari yang lalu keluarga immortal Yuhua telah menghasilkan seseorang jenius karena berhasil membangunkan suatu fisik tertentu dan langsung diangkat menjadi seorang murid sejati mendengar itu Jiangshan hanya bisa menghela nafas karena dia sebenarnya benar-benar iri tanpa tahu bahwa orang yang sedang menjadi topik pembicaraan adalah Mu Yunhuang yang berhasil berkat bantuannya namun dari apa yang disimpulkan oleh Jiangshan dia menganggap seorang kultifator sangatlah kuat apalagi jika memiliki suatu fisik sama seperti Mu Yunhuang dan yang terpenting bisa hidup lebih lama dibandingkan dengan manusia biasa bukannya membawa dampak yang baik ternyata pengangkatan Mu Yunhuang menjadi murid sejati malah menjadi sebuah kesialan bagi Jiangshan karena sudah beberapa hari dia berjualan entah mengapa bisnisnya malah menjadi sepi bahkan sekarang dia tidak mempunyai uang untuk membeli daging jangan sampai aku tahu siapa murid yang dipromosikan itu atau aku akan memarahinya setiap kali aku melihatnya ucap Jiangshan dalam pikirannya singkat cerita untuk bisa mendapatkan daging pada akhirnya Jiangshan memilih untuk berburu karena meskipun tanah di sekitar rumahnya penuh dengan buah dan sayuran menurutnya kombinasi daging dan sayuran adalah yang terbaik kesialan tampaknya benar-benar melekat pada Jiangshan karena setelah beberapa jam berlalu setelah menyusuri hutan jangankan seekor kelinci dia bahkan tidak menemukan satu pun makhluk hidup di situasi putus asa itu tiba-tiba ada sedikit pergerakan dari arah semak di samping Jiangshan yang benar-benar sangat menginginkan daging tanpa berbahasa pasti lagi dia langsung melompat untuk menangkapnya namun ternyata bukannya kelinci atau sejenisnya itu hanyalah seekor rubah kecil yang terlihat tak sadarkan diri dengan tubuh penuh luka kita berpindah dari sudut pandang rubah tersebut dia yang ternyata bernama Tushanmu benar-benar tak menyangka akan berakhir dalam keadaan seperti itu setelah secara diam-diam dia menyelinap keluar tanpa memberitahu ayahnya dan malah ditemukan oleh musuh jika aku tidak tertangkap aku tidak akan terluka bahkan untuk mempertahankan bentuk manusia pun cukup sulit fikir Tushanmu 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 merupakan putri kaisar rubah Tushan sejak kecil dia selalu tinggal di tanah suci klan rubah dan itu baru pertama kali kabur ke luar sebagai keturunan darah murni dia memiliki enam ekor bahkan dia juga sangat dicintai oleh para tetua di klan pastinya alasan utama mengapa dia pergi karena bosan namun sayangnya dia ditemukan oleh musuh dan mengalami cedera serius yang sudah mengancam kekuatan bawaannya bahkan saat ini hanya satu ekor yang masih bisa dia pertahankan ternyata sebelum jian shen menemukannya Tushanmu sudah bisa merasakan kehadirannya yang membuatnya hanya bisa gemetar ketakutan karena kekuatan yang dipancarkan oleh jian shen yang terlihat seperti seekor naga amatlah mengerikan seperti menghadapi binatang buas raksasa dari zaman kuno begitu jian shen muncul Tushanmu langsung pingsan dengan dia yang sedikit mendengar jian shen mengatakan beberapa kata-kata konyol yang katanya ingin memakan dirinya kembali ke sudut pandang jian shen meskipun awalnya dia begitu bersemangat karena menurutnya itu adalah daging yang bisa dimakan namun sayangnya yang dia temui sama sekali berbeda dari yang diharapkan meski begitu sebenarnya jian shen sama sekali tak keberatan memakan daging rubah akan tetapi dia menjadi ragu setelah melihat rubahnya yang terlihat sedang sakit ditambah ukurannya juga terlalu kecil sehingga tidak mungkin memberikan daging yang banyak haruskah aku melepaskannya fikir jian shen namun pada akhirnya dia memutuskan untuk membawanya pulang karena dengan bulu putih perak yang halus itu ada kemungkinan besar rubah tersebut adalah spesies langkah sehingga akan sangat disayangkan jika dibiarkan begitu saja aku akan melihat apakah aku bisa menyembuhkannya kalau bisa akanku pelihara dan kugemukan rubah ini tambah jian shen singkat cerita setelah dibawa kekediaman jian shen tushanmu akhirnya sadar tahu bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya dia berniat untuk kabur namun sayangnya dia sadar bahwa saat ini dirinya berada di dalam sebuah formasi besar yang dapat memenjarakan semua makhluk hidup yakin pada kemampuannya sebagai seorang putih rubah yang sangat kuat tusanmu berusaha memecahkan formasi yang mengurungnya namun sayangnya dia sama sekali tak bisa memecahkannya justru sebaliknya kesadarannya mulai tersedot jika aku tidak langsung menarik semua kesadaranku sekarang aku khawatir hanya dengan satu serangan mungkin saja kesadaranku akan hancur siapa sebenarnya orang yang telah membawaku ucap tusanmu dalam fikirannya namun satu hal yang pasti dia hanya bisa bersedih mengira orang yang membawanya yaitu jangshan adalah seorang manusia super power yang memiliki hobi khusus dan suka mengurus ras monster sehingga secara alami dirinya yang berasal dari klan rubah tusan bisa saja dijadikan sebagai hewan peliharaan aku tidak mau jadi hewan peliharaan teriaknya jangshan yang ternyata baru saja mengambil obat akhirnya kembali melihat sosoknya tusanmu langsung bersikap puas pada berbeda dengan jangshan yang dengan tenangnya berusaha menenangkan tusanmu minumlah obat ini mungkin akan menyelamatkan mu meski ini mungkin tidak akan menyembuhkan mu aku masih sangat percaya diri dengan keterampilan medisku bahkan jika kau seekor rubah ucap jangshan saat dia meletakkan mangkuk berisi obat yang sudah dicampur dengan sup awalnya tusanmu masih bersikap gengsi karena sebagai putri kaisar rubah yang perkasa dia benar-benar tak ingin menjadi hewan peliharaan manusia namun sayangnya instingnya jauh lebih jujur ketimbang dirinya karena begitu dia mencium aroma dari obat dia langsung terpikat olehnya tambah berbasah basi lagi dia segera bergegas menyantapnya seperti orang yang benar-benar kelaparan makanlah agar kau cepat sembuh dan tumbuh lebih cepat ucap jangshan dengan senyum di wajahnya melihat tusanmu mulai terbiasa dengan dirinya singkat cerita setelah itu mereka menghabiskan waktu dengan bersantai dengan tusanmu yang berbaring di atas pangkuan jangshan sekali lagi rasa kekaguman tusanmu semakin bertambah setelah dia melihat begitu banyak sekali artefak di rumah jangshan ingat ingat kata-kata ayahnya yang pernah berkata bahwa kekuatan tersembunyi biasanya tak tertandingi tusanmu mulai memikirkan beberapa hal untuk menebak identitas jangshan meskipun pada akhirnya dia masih bertanya-tanya apakah mungkin dirinya telah bertemu dengan seorang master tersembunyi yang suka memelihara monster tanpa berusaha melawan tusanmu dengan patuh menurut ketika jangshan memasukkannya ke dalam kandang adapun jangshan sendiri dia segera masuk dengan perasaan yang sedikit bingung tentang apa yang harus dia makan untuk makan malam karena dia sama sekali tidak mempunyai daging sementara itu di yanjing ibu kota dari kekaisaran dayan akhirnya hari ulang tahun kaisar yan tiba keadaan kota tampak terlihat lebih hidup dengan banyaknya lampion yang menyala kaisar yan sendiri dikenal sebagai seorang kultifator hebat di dunia sehingga hari ulang tahunnya secara alami menarik perhatian para kultifator yang tak terhitung jumlahnya bahkan meskipun tak diundang mereka semua rela melakukan perjalanan khusus untuk menghadiri ulang tahunnya sehingga dengan itu juga hampir setiap sekte besar bahkan tanah suci mengirim seseorang untuk memberikan hadiah ulang tahun di aula begitu acara dimulai sang kaisar yang ternyata bernama Ji Yuanhao segera menyambut para tamu dan mengucapkan terima kasih atas kedatangan mereka di acara ulang tahunnya sorak sorakan mulai terdengar dari setiap orang yang mengucapkan selamat ulang tahun dan juga mendoakannya dari banyaknya orang hanya Schwaner yang terlihat gugup ada pun alasannya karena sebentar lagi hal yang paling ditunggu-tunggu akan segera dimulai yang mana bagian dari ulang tahun yang paling menarik perhatian semua orang adalah bagian dimana para pangeran memberikan hadiah orang yang pertama maju pastinya adalah pangeran tertua yang dengan bangganya segera menyerahkan hadiahnya ini adalah batu pemeliharaan jiwa warna-warni Schwan Yu ini dibuat oleh ku dari membunuh 3000 ular warna-warni di laut utara dan menyempurnakannya dengan bantuan metode kuno memakainya di tubuh dapat menyehatkan jiwa jadi aku akan mempersembahkan batu ini untuk ayah ucap pangeran pertama mendengar perjuangan yang telah dilakukan oleh pangeran pertama berhasil membuat beberapa orang terkejut dan kagum apalagi metode kuno yang dikatakan seharusnya sudah lama hilang yang membuat batu pemeliharaan jiwa warna-warni tersebut benar-benar sangat berharga menanggapi itu Ji Yuan Hao lantas tersenyum senang dan menerima hadiahnya dan meskipun mulutnya mengatakan bahwa dia menyukainya akan tetapi di dalam hatinya dia sebenarnya tidak terlalu tertarik karena batu tersebut hanya harta yang bisa menyehatkan jiwa setelah pangeran 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 kedua akhirnya maju dan hadiah yang dia bawa adalah cermin kuno Xian Kun ketika pangeran kedua sedang memberikan hadiah entah mengapa pangeran ketiga mendekati Shuan Er ternyata dia hanya ingin mengajak Shuan Er karena sepertinya diulang tahun sang kaisar sebelumnya ada sedikit perselisihan di antara mereka apakah kau sudah menemukan hadiah ulang tahun yang bagus untuk ayah kita jika tidak aku khawatir kali ini kau akan mempermalukan ayah ucap pangeran ketiga dengan tampang penuh percaya dirinya usut punya usut pangeran ketiga ternyata merupakan anak kandung dari permaisuri Dayan dan permaisuri Dayan selalu berselisih dengan ibu kandung pangeran kelima yaitu ibu suan yang hanya seorang selir sehingga hal itu juga yang mendorong perselisihan di antara mereka saudara ketiga tidak perlu khawatir aku sudah menyiapkan hadiah untuk ayah jawab singkat suan yang membuat pangeran ketiga sedikit terkejut setelah itu akhirnya giliran pangeran ketiga dengan penuh gaya dia mulai menunjukkan hadiahnya yang ternyata itu adalah sebuah pil yang bernama seven shine ravening heart yang dia dapatkan dari alam kuno tujuh sage dan bahkan katanya telah disempurnakan oleh tujuh sage manusia di zaman kuno lagi-lagi orang-orang hanya bisa terkejut menyadari betapa luar biasanya pil tersebut bahkan swaner mulai cemas karena mungkin saja hadiah yang dia bawah akan kalah jauh dibandingkan dengan milik pangeran ketiga kali ini ji yuan hao terlihat puas dengan hadiahnya bahkan dia sampai berdiri dari tempat duduknya untuk menghampiri pangeran ketiga dan mengambil pilnya kau tampaknya telah melalui banyak jenis kesulitan dan bahaya bagaimana kau menyiapkan hadiah yang begitu besar untuk ku tanya ji yuan hao yang langsung dijawab selama ayah menyukainya kesulitan dan bahaya itu tidak ada apa-apanya sekembalinya ke tempat duduk sudah pasti pangeran ketiga kembali mengajak swaner adapun swaner sebisa mungkin dia tak menghiraukan itu semua dan dengan itu juga acara terus berlanjut yang mana setelah pangeran ketiga hadiah yang dibawa oleh pangeran keempat benar-benar jauh lebih buruk yang membuat pangeran keempat kembali dengan ekspresi murung akhirnya giliran swaner tiba meskipun gugup dia segera mengucapkan selamat ulang tahun pada ayahnya bersamaan dengan dia yang memberikan hadiahnya dan pastinya itu merupakan gulungan sajak yang sebelumnya dia beli dari jianngshen ayah selamat ulang tahun sajak pada kertas ini aku peroleh secara kebetulan selama perjalananku keluar di dalamnya ada dua puisi yang ditulis oleh seorang master dengan persona yang luar biasa aku dedikasikan sajak ini untuk ayah ucap swaner yang lebih terlihat seperti teriakan sama seperti sebelumnya orang-orang lagi-lagi dibuat terkejut namun keterkejutan mereka kali ini karena hadiah yang dibawa oleh swaner menurut mereka benar-benar sampah yang pastinya hal itu membuat swaner sedikit sakit hati awalnya ji yuan hao sedikit ragu untuk menerimanya namun karena swaner sangat berusaha keras mengatakan bahwa kata-kata di dalamnya sangat bagus pada akhirnya ji yuan hao memutuskan untuk menerimanya apalagi sebagai seorang ayah dan juga kaisar dia berniat untuk memberikan sedikit wajah pada putranya dengan santenya ji yuan hao mulai membuka gulungannya namun baru sedikit saja membukanya tiba-tiba dia dan bahkan semua orang yang hadir dihantam oleh niat pedang yang sangat mengerikan yang keluar dari gulungan tersebut benda ini begitu luar biasa padahal aku hanya sedikit membuka dan meliriknya namun dao pedang yang kulatih sudah mulai meningkat fikir ji yuan hao yang pada akhirnya memutuskan untuk menutupnya kembali karena jika tetap dilanjutkan dia yakin akan terjebak di dalamnya shuan er kemari dan ikut ayahmu ucap ji yuan hao namun sebelum dia benar-benar pergi dia mengucapkan terima kasih pada semua orang dan meskipun pestanya baru saja dimulai dia memutuskan untuk mengakhirinya namun daripada mempermasalahkan itu semua orang-orang lebih mempermasalahkan kekuatan yang baru saja menghantam mereka tetapi dampak positif dari semua itu citra swaner sebagai pangeran kelima menjadi lebih baik yang membuat pangeran pangeran lainnya khususnya pangeran pertama dan ketiga merasa kesal oke semua mungkin cukup sampai disini dulu video pembahasan kali ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya terima Terima kasih.